Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis Dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore kita akan melihat Bagaimana nantinya Fatan yang akhirnya bisa lolos lagi ya kawan-kawan Namun meskipun Fatan lolos Fatan meninggalkan banyak sekali jejak dan juga barang bukti Sehingga tidak akan sulit bagi Ridho Untuk mendeteksi ataupun mencari tahu siapakah pemilik dari barang-barang tersebut Nah kira-kira apakah nantinya Ridho berhasil menemukan bahwa Ternyata pelakunya adalah Fatan Tonton video ini Sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Fatan telah merencanakan sesuatu untuk menghabisi Ridho ya kawan-kawan Ya pada saat malam pertama Ridho menikah dengan Salwa Fatan datang ke balkon kamar Ridho ya kawan-kawan Saat itu Ridho pun terbangun karena melihat pintu dari kamarnya terbuka Ridho pun mengecek ke arah balkon namun tidak ada siapa-siapa Hingga pada akhirnya tiba-tiba Fatan datang dari belakang Ridho Dan mencekik leher Ridho dengan menggunakan tali panjat tebing ya kawan-kawan Untung saja Salwa mendengar teriakan Ridho Sehingga Salwa pun akhirnya membantu Ridho untuk melepaskan diri Setelah Ridho berhasil melepaskan diri Saat itu akhirnya Ridho pun baku hantam ya kawan-kawan dengan Fatan Sempat terjadi perlawanan yang sangat sengit Namun Ridho bisa mengatasi itu semua ya kawan-kawan Pada akhirnya Ridho berhasil memojokkan Fatan Ya saat itu Ridho sebenarnya hampir saja membuka penutup wajah Fatan Namun lagi-lagi Fatan berhasil kabur ya kawan-kawan Saat itu Fatan pun memukul perut Ridho sehingga Ridho pun kesakitan Lalu kemudian Fatan melompat dari balkon kamar Ridho ya kawan-kawan Fatan pun turun menggunakan tali pancat tebing Ridho dan juga Salwa hanya bisa melihat aksi itu dari atas balkonnya Setelah Fatan berhasil kabur Ridho menemukan adanya seutas tali Yang tergeletak di balkon kamar Ridho Ridho pun mengambil tali tersebut Ridho yakin bahwa orang yang melakukan ini semua pasti dirinya sangat ahli Dalam bidang panjat tebing Ya diantara keluarga Ridho tidak ada satu orang pun yang menyukai panjat tebing Apalagi ahli kecuali Fatan Nah dari sini Ridho pasti akan langsung bisa mengetahui siapakah pelaku yang sebenarnya Namun sebelum itu Ridho akan menyelidiki tentang kebenarannya terlebih dahulu ya kawan-kawan Meskipun Ridho sangat yakin Karena memang Fatan pasti tidak akan mengakui kejahatannya Dan Fatan akan meminta bukti dari kejahatan-kejahatannya Jika memang Ridho memiliki bukti tersebut Maka Ridho akan lebih mudah untuk menjatuhkan Fatan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ini bukan yang pertama kali bagi Fatan berniat untuk menghabisi Ridho Hanya karena Fatan yang sangat gila harta Sudah beberapa kali semenjak Ridho diangkat menjadi direktur utama di Sudirja Group Fatan selalu berusaha menyingkirkan Ridho agar Fatan bisa melakukan kudeta terhadap jabatan Ridho Dimulai pada saat peresmian Ridho sebagai direktur utama Sudirja Group Fatan hampir saja menggencet Ridho menggunakan lift Lalu kemudian di arena pacuan kuda Setelah itu Fatan juga hampir membakar Ridho dan juga Andres secara hidup-hidup Di area proyek dan kali ini Fatan ingin mencekik Ridho sampai mati di malam pertama pernikahannya dengan Salwa Jika Fatan tidak secepatnya dihentikan maka akan dikhawatirkan Fatan bisa saja mencelakai salah satu antara Ridho, Salwa Atau bahkan mungkin anak-anak mereka yaitu Naila dan juga Arsya Kita tahu bahwa Fatan memiliki obsesi yang sangat besar ya kawan-kawan Dengan kekuasaan dan juga jabatan Sehingga Fatan akan menghalalkan segala macam cara Hanya demi untuk mencapai tujuannya itu Namun gini Ridho pastinya akan lebih berhati-hati ya kawan-kawan Karena Ridho tahu bahwa Fatan selalu merencanakan sesuatu yang buruk Dan bahkan di luar pikiran Ridho ya kawan-kawan Namun dengan penemuan bukti tali tersebut Sepertinya Ridho akan lebih mudah untuk mencari tahu Informasi-informasi tentang pemilik tali tersebut Apalagi jika nanti Ridho mengetahui itu adalah milik Fatan Mungkin jika Pak Rashid tidak mampu untuk mengusir Fatan Ridho akan membalasnya dengan cara yang lebih elegan ya kawan-kawan Ya mungkin kali ini Fatan masih bisa selamat ya kawan-kawan Dari cengkeraman Ridho Namun Mimin yakin di kesempatan lainnya Jika Fatan sampai ceroboh bertindak sendiri Seperti itu Ridho tidak akan pernah melepaskan Fatan ya kawan-kawan Ridho akan membuat Fatan membayar harga Atas apa yang Fatan lakukan terhadap Ridho dan juga keluarganya Ya entah nantinya Ridho akan mengusir Fatan dari rumah Barashid Atau bahkan mungkin Ridho juga akan membalas untuk mencelakai Alisa ataupun Mayra Wah 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 makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Ya memang kejahatan Fatan sudah sangat keterlaluan Fatan benar-benar mengincar kematian Ridho ya kawan-kawan Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Terima kasih telah menonton